Intro Halo, kita ketemu lagi di Pelayanan Digital Perkantas Labuhan Batu Saya akan membahas sebuah topik yang saya rasa mungkin kedengaran sederhana Tetapi bagi saya ini sangat penting Nah, topik ini saya angkat berdasarkan pengalaman minggu lalu Di dalam diskusi, di dalam kelompok Pak Sutri yang saya pimpin Kami berbicara tentang pengasuhan Tetapi kemudian ada satu bagian dari topik itu yang saya rasa ini menjadi dasar begitu Menjadi dasar atau menjadi sesuatu yang sangat penting harusnya kita pahami Karena apa ketidakmengertian kita akan hal ini Atau ketidaksadaran kita akan hal ini Itu menyebabkan berbagai masalah yang terjadi di dalam pertumbuhan anak-anak kita Atau di dalam pembentukan anak-anak kita Nah, bagian yang sangat spesifik sebetulnya tentang pertumbuhan anak Nah, ketika kita melakukan pengasuhan atau merawat atau mengasuh anak Seringkali sebetulnya kita hanya fokus kepada satu aspek dari pertumbuhannya Atau paling tidak dua aspek dari pertumbuhannya Yaitu aspek biologis atau aspek fisik dan aspek kognitif Padahal ada satu aspek lagi dari aspek pertumbuhan anak Supaya anak bertumbuh dengan sehat secara utuh Yaitu aspek psikologis atau yang dikenal juga aspek sosio-emosional Nah, kalau aspek biologis Saya rasa setiap orang tua yang sudah Khususnya orang tua saat ini ya Orang tua muda yang sudah punya pendidikan Yang sudah punya perekonomian yang cukup matang Sangat fokus, concern terhadap pemenuhan kebutuhan biologis Kebutuhan fisik anak-anaknya Mulai daripada pemilihan makanan yang bergizi Asupan makanan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan Nutris yang dibutuhkan oleh tubuh anaknya Kemudian secara fisik menyediakan tempat secara fisik rumah yang baik Kemudian juga menyediakan berbagai fasilitas Berbagai hal yang mendukung pertumbuhan fisiknya Permainan-permainan yang menolong anak bertumbuh Di dalam kemampuan-kemampuan fisik, kemampuan biologis Lalu kemudian juga memilih tempat sekolah Tempat sekolah, kemudian memilih tempat bermain dan seterusnya Artinya secara fisik, secara biologis Orang tua pada dasarnya fokus sekali untuk memenuhinya Lalu kemudian kemampuan kognitif Dengan memilih sekolah terbaik Dengan selalu memberikan pengajaran Melalui guru leska, tambahan les privat Memilih tempat les yang baik dan seterusnya Jadi sebetulnya orang tua sangat fokus dan concern di dalam kedua aspek ini Tetapi seringkali lupa bahwa ada satu aspek lain Yang menjadi bagian daripada pertumbuhan anak Dan inilah yang menyebabkan berbagai hal terjadi Yang menjadi problem dalam diri anak Nah, aspek ini adalah aspek psikologis Selain daripada kebutuhan fisik Kebutuhan tubuh, bodi, secara biologis Kebutuhan kognitif, kemampuan kognitif yang berkembang Seorang anak juga memiliki kebutuhan psikologis Kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk diterima Kebutuhan akan afirmasi Kebutuhan untuk relasi Nah, kebutuhan psikologis ini Atau yang dikenal juga socio-emosional Merupakan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan emosi Kebutuhan psikologis yang justru membentuk karakter dan kepribadian Seorang anak Nah, yang seringkali salah adalah Ketika kita mulai melihat seorang anak Itu misalkannya Tidak punya karakter yang baik Seperti yang kita harapkan Nah, yang kita lakukan justru pendekatan kognitif Kita nasihati berjam-jam Kita lakukan aturan-aturan sedemikian Dengan tulisan, dengan kata-kata, dengan pemahaman Kita memberikan pemahaman kepada dia Padahal, sebetulnya Di dalam pembentukan karakter dan kepribadian Itu terjadi melalui relasi Melalui pemenuhan kebutuhan emosional Kebutuhan emosional itu terpenuhi melalui waktu bersama Melalui komunikasi Komunikasi dalam artian bukan cerama Bukan nasihat Bukan memberikan berbagai aturan Secara verbal, dengan jelas Dengan pemahaman-pemahamannya Secara kognitif Anak bisa mengerti, sebetul Yang menjadi masalah adalah Dia sendiri tidak merasakan Adanya relasi dan komunikasi Antara dia dengan orang tua Sehingga tidak terbentuk Relasi yang baik Dan di dalam konteks relasi ini Akhirnya karakternya sendiri tumbuh Di dalam sebuah ketidakpastian Nah Bisa jadi Ada dua hal Orang tua yang terlalu abai Sehingga sebetulnya Sama sekali tidak peduli dengan emosi anak Sehingga anak ini betul-betul Merasa Diabaikan Dia tidak cukup mengerti akan dirinya Dia tidak cukup mengenal akan dirinya Dia hanya belajar Dari pengalamannya Sehingga dia Secara karakter Dia sulit untuk Mengerti sejauh mana Dia harus melakukan sesuatu Yang menjadi baik Nah ketika ini terjadi dari kecil Sampai akhirnya Pada satu titik Orang tua sudah tidak ngerti lagi Kenapa ada apa dengan anakku ini Aku memenuhi semua kebutuhannya Aku kerja mati-matian Tapi kok seringkali tidak mau mendengar Sulit dimengerti Ya karena dia tumbuh di dalam keterabayan Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan Psikologisnya Kebutuhan akan penerimaan Akan kehangatan Akan dukungan Akan juga kontrol Afirmasi Validasi Apakah dia sudah cukup baik atau tidak Itu tidak pernah terjadi Tidak ada perhatian Yang membuat dia merasa bahwa Hidupnya ini cukup berarti Sehingga pada satu titik mungkin Di masa remaja Orang tua yang sudah kerja mati-matian Pada akhirnya Melihat anaknya Menjadi begitu sedih gitu ya Orang tua menjadi begitu sedih Karena melihat anaknya menjadi orang Tidak percaya diri Atau menjadi orang yang tidak betah di rumah Selalu mencari kegiatan di luar Dan seterusnya Nah itu kalau orang tua terlalu abai Atau yang kedua Orang tua terlalu Apa ya Terlalu Masuk ke dalam Kehidupan anak Dengan berbagai aturan Dengan berbagai syarat Dengan berbagai Prakondisi yang diciptakan Sehingga tidak ada ruang bagi anak Untuk bertumbuh dengan baik Secara psikologis Jadi Relasi yang terjadi Relasi yang sangat Abuse sebetulnya ya Abuse Sangat Ya pelecehan Secara emosional Dengan misalkan ya Orang tua sangat ketat Memaksakan Aturannya Memaksakan Kehendaknya terhadap anak Nah orang tua-orang tua yang otoriter Seperti ini Sebetulnya tidak sedang memenuhi Kebutuhan emosional anak Nah karakter yang Yang tumbuh Atau kepribadian yang tumbuh Ya biasanya menjadi Pribadian yang memberontak Pribadian Juga lemah Yang tidak bisa mengambil Keputusan untuk dirinya Karena sejak kecil Dia tidak bisa Mencerna sesuatu Dia selalu Dipenuhi dengan Berbagai tuntutan Aturan Kontrol Dan seterusnya Nah Karena itu Kita penting Untuk mengetahui Atau Menyadari Pertumbuhan anak Secara utuh itu Bukan hanya soal fisik Dan biologis Dan juga kognitif Tetapi juga psikologis Sangat menyedihkan ya Ketika orang tua Berkorban Mati-matian Cari uang Begitu Sebanyak-banyaknya Siang dan malam Tapi akhirnya pulang malam Di rumah Tidak pernah Memiliki waktu Bersama anak-anak Sampai di weekend Misalnya Akhir Minggu Sabtu minggu Orang tua juga sudah lelah Ada banyak pekerjaan rumah Yang menumpuk Suami atau bapak Mengerjakan hal-hal Yang sudah menumpuk Membersihkan Halaman Dan seterusnya Lalu istri juga harus Membersihkan Ini itu Itu juga tidak punya waktu Bagi anak-anak Sehingga anak-anak Akhirnya Tidak terpenuhi Kebutuhan-kebutuhan Psikologisnya Nah Pada akhirnya Kita sering kali bertanya Kenapa anakku Tidak mau mendengarku lagi Kenapa anakku Kelihatannya memberontak Kenapa anakku Tidak berperilaku Seperti yang aku inginkan Padahal aku memberikan Sekolah terbaik Aku memberikan Semua kebutuhan Yang dia butuhkan Padahal yang kita Maksud dengan kebutuhan itu Hanya menyangkut Kedua aspek Milikilah waktu Berelasilah Dan berkomunikasilah Dengan anak Penuhilah kebutuhan Emosionalnya Secara sederhana Mulailah dengan Melihat mukanya Melihat dia Perubahan Gesturnya Lalu kita memberikan Dengan empati Satu Satu Apa ya Satu bentuk Perhatian Kamu sedang Ketakutan Saya Kamu sedang Marah Kamu sedang Capek Itu jauh Lebih baik Daripada ketika Dia datang Lalu Kemana Kau ini Tasmu pun Kau letakkan Di atas meja Pulang sekolah Harusnya tas Diletakkan di kamar Sepatu Diletakkan di rak Sepatu Dan seterus Kita mengontrol Kita Membentuk Fisik Biologis Kognitif Dengan pemahaman Pemahaman Bahwa Sepatu harus Letaknya di sana Tas harus Letaknya di sana Tapi kita Tidak pernah Membangun Relasi Tidak pernah Menunjukkan Satu Satu Penderimaan Dan pengertian Tentang siapa Dirinya Sehingga Dia Tidak pernah Bisa belajar Untuk menerima Dirinya Sendiri Nah Karena itu Marilah kita Coba Untuk Mulai Sekali Sekali Seorang Teman Berkata Bahwa Harus Mulai Dari Mana Saya Melihat Banyak Kekeliruan Dan anak Saya sudah Menjelang Remaja Tentu Tidak Ada yang Terlambat Mulailah Untuk Membangun Relasi Berkomunikasi Memenuhi Kebutuhan Psikologis Dengan Menyukurkan Perhatian Dengan Menolong Anak Menerima Dirinya Menerima Emosinya Sendiri Dengan Memberikan Validasi Sudah Sejauh Mana Emosi Itu Tepat Lalu Menolong Dia Bisa Meregulasi Emosi Jadi Ketika Dia Datang Kita Memvalidasi Kamu Sedang Sedih Ya Tidak Apa-apa Kalau Itu Memang Sebuah Kesedihan Lalu Kita Mengafirmasi Hal-hal Baik Yang Dia Lakukan Saya Bangga Dengan Apa Yang Kamu Lakukan Hari Saya Bangga Bapak Bangga Atau Mama Bangga Kamu Bisa Rapi Pagi Kita Mengafirmasi Hal-hal Baik Kita Mengafirmasi Bahwa Papa Cukup Kecewa Ya Papa Cukup Kecewa Ketika Kamu Tidak Bisa Menyelesaikan Masalahmu Dengan Adikmu Dengan Baik Sehingga Kalian Harus Saling Melukai Kita Mengafirmasi Dan Juga Banyak Cara-cara Lain Kita Memberikan Empati Kepada Mereka Sehingga Pada Akhirnya Mereka Bisa Tumbuh Secara Apa ya Secara Psikologis Emosionalnya Baik Bisa Diregulasi Dengan Baik Dia Bisa Memiliki Kepribadian Yang Matang Yang Bertumbuh Karakter-karakter Yang Baik Nah Kiranya Video Ini Menolong Kita Untuk Bisa Melihat Pertumbuhan Anak-anak Kita Secara Utuh Sehingga Kita Tidak Melakukan Kekeliruan Tuhan Yesus Memberkati propita nerv Apim To rites Kep eternal ter Kep 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 S Terima kasih.